Terima kasih telah menonton Cinta dan kasih sayang ini yang nantinya akan dirawat dan dipupuk untuk dapat menjadi sebuah keluarga Terkait masalah ini Allah sampaikan dalam Al-Quran, Dia, Pencipta Langit dan Bumi Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat Kies Assyura 11. Allah telah membuat sebuah ketetapan di dunia, bahwa setiap yang ada di dunia ini bersifat berpasang-pasangan Termasuk laki-laki dan perempuan Antara perempuan dan laki-laki tentu memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing Untuk itulah berpasang-pasangan bertujuan untuk membantu satu sama lain, menutupi kekurangan satu sama lain, dan saling mendukung untuk dapat maju mencapai tujuan bersama Care agar mendapat jodoh terbaik Untuk bisa mendapatkan jodoh tentu saja manusia harus berusaha dan berdoa Berusaha sebaik mungkin dan berdoa untuk mendapatkan jodoh yang terbaik Untuk itu, berikut adalah care-care agar mendapatkan jodoh yang terbaik Berada di lingkungan yang saleh untuk bisa mendapatkan jodoh terbaik, maka kita harus berada dalam lingkungan yang baik dan saleh Tentunya jodoh kita tidak akan jauh dari mana lingkungan dan pergaulan kita berada Berada di lingkungan yang saleh tentunya membuat kita semakin dekat dengan pengondisian yang saleh pula Untuk itu, mendapatkan jodoh yang saleh pun semakin terbuka lebar dan luas dan berpeluang lebih tinggi dibanding berada di lingkungan yang buruk atau tidak mengondisikan pada agama Hal ini karena lingkungan islami bisa membentuk pergaulan sesuai dengan pengertian uhwah islamiah, insaniah dan wataniah Membuka diri dalam pergaulan untuk bisa mendapatkan jodoh yang baik Kita pun harus membuka diri dalam pergaulan dan mau untuk bersosialisasi Tentu orang lain tidak akan mengenal dan bisa memberikan kita kenalan untuk calon jodoh kita jika kita tidak membuka diri dalam pergaulan Untuk itu hindari sikap eksklusif, memilih-milih teman, dan antisosial jika kita ingin mendapatkan jodoh yang baik dan sesuai dengan karakter kita Bukalah pertemanan secara luas namun tetap dalam batasan pergaulan dalam islam Membuka diri dalam pergaulan artinya kita mau berkenalan dengan orang lain yang baru, menghargai orang lain, bisa berempati dan simpati pada orang lain Menjadi orang yang konsekuen dan menerima pasangan Ada banyak orang belum mendapatkan jodoh atau lama menemukan jodohnya karena ia orang yang terlalu memilih-milih atau mencari pasangan yang ideal sesuai dengan harapannya 100% Tentu di dunia ini tidak ada yang sesuai harapan kita 100% mengingat bahwa calon suami atau istri adalah manusia yang pasti memiliki kelemahan Untuk itu, pandai-pandailah kita mencari orang yang mau menerima kondisi atau keadaan kita begitu pun kita yang mau menerima kondisi dan segala kekurangan dia Tentu saja dalam membina keluarga sakinah dalam islam dan keluarga harmonis menurut islam kedepannya tidak mudah Maka butuh komitmen dan konsekuensi yang harus dihadapi dari masing-masing Memilih berdasarkan agama dan kecocokan memilih atas dasar agama dan kecocokan tentunya adalah hal yang paling utama Hal ini sebagaimana sunar rasulullah soal bahwa memilih atas dasar agama adalah hal nomor satu sebelum kita melihat atas dasar keturunan, tahta, dan hartanya Tentu pilihan kita akan menentukan siapa jodoh kita, diri kita sendiri pun juga menentukan Apabila ada kecocokan maka konflik dalam keluarga bisa diatasi dengan mudah Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji, pula Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik, pula Mereka, yang dituduh, itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka, yang menuduh itu Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga, kiesan nur 26. Doa untuk mendapatkan jodoh Selain mengikuti kero mendapatkan jodoh menurut Islam, doa juga diperlukan Tidak ada aturan baku dalam berdoa Allah pun sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia boleh meminta dan memohon kepada Allah Allah yang maha mendengar dan mengawalkan doa tidak pernah membatasi doa dan permohonan manusia Tentu saja doa yang dibarengi oleh ikhtiar dan ketakwaan kepada Allah SWT Doa juga bisa diucapkan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab atau bahasa lainnya Di mana kita pahami dan mampu menghayati doa tersebut secara mendalam Hal teknis ini tentu tidak menjadi masalah karena Allah maha mengetahui dan menguasai apa yang ada dalam hati manusia sekalipun Di dalam Al-Quran terdapat doa untuk mendapatkan jodoh yaitu Artinya, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh, istri-istri, kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang dua yang bertakwa 74. Itulah doa yang terdapat dalam Al-Quran Untuk doa-doa lainnya sebagai Muslim kita bisa membacakan sendiri dan membahasakannya sendiri sesuai dengan kondisi atau konteks masing-masing 12 contoh doa tersebut adalah Ya Allah, Ya Rab, berikanlah aku kekuatan untuk senantiasa mencari pasangan terbaik di dunia dan akhirat Berikanlah aku kemudahan dalam ikhtiar agar ibadah pernikahan dan membina rumah tangga dapat terjalin sesuai ridemu Ya Allah, berikanlah petunjuk agar senantiasa mengenal dan mencari jodoh yang terbaik menurutmu bukan hanya karena hawa nafsu dan juga kepentingan dunia semata Ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan keistikomahan dalam mencari pasangan hidup yang dapat mendekatkan diriku selalu pada jalanmu bukan hanya untuk jalan dunia semata Ya Allah, dekatkan aku dengan orang-orang saleh, lingkungan yang saleh, dan keluarga yang saleh agar aku bisa menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan ridemu Dan dekatkan aku dengan mereka agar selalu istikomah dalam memperbaiki diri Ya Allah, berikanlah aku pasangan yang terbaik di dunia dan akhirat dan jangan biarkan aku terperosok pada pilihan yang salah karena aku tidak mendapatkan petunjuk darimu Ya Allah, dekatkanlah orang yang menjadi jodohku agar kami saling mengenali dan memahami untuk bisa menuju ridemu dalam tujuan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai orang yang kufur akan nikmatmu Jadikan aku sebagai orang yang mampu mensyukuri nikmatmu yaitu nikmat orang-orang saleh, dan jadikanlah orang saleh-salah sebagai jodohku Ya Allah, jika memang bukan jodohku, jangan jadikan orang yang aku pilih dan cintai sebagai penghalang aku untuk senantiasa beribadah di jalanmu Tunjukkanlah jodohku di jalanmu agar aku selalu dapat menjadi orang yang bersyukur Ya Allah Berikan aku pasangan yang dapat membuat aku semangat untuk beribadah di jalanmu dan senantiasa istikomah dalam aturanmu Jangan biarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada manusia menghalangi aku untuk selalu taat pada syariahmu Ya Allah Berikan aku kesabaran untuk selalu menjemput jodoh terbaik Berikan aku ke istikomahan diri untuk selalu memperbaiki diri agar aku pantas mendapatkan jodoh yang terbaik Ya Allah Jika memang belum jodohku, maka jangan jadikan aku buta terhadap cinta yang sebenarnya yaitu cinta padamu Jangan biarkan hati ini tertutup hanya karena cinta kepada manusia Aku serahkan jodohku pada apa yang menjadi kehendakmu Ya Allah Berikan aku kemudahan menjalankan usaha untuk menjemput jodohku yang sesuai dengan jalanmu Jangan biarkan aku lalai dari jalanmu karena cinta terhadap manusia Semoga kita bisa mendapatkan aktua menjemput jodoh yang bersama-sama menggapai tujuan penciptaan manusia Proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam Dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama Dunia menurut Islam, sukses menurut Islam, sukses dunia akhirat menurut Islam, dengan kera sukses menurut Islam